Jika kamu adalah seorang seniman digital atau ilustrator kreatif yang sedang mencari laptop handal untuk menggabungkan kebutuhan komputasi Windows yang kuat dengan konten kreatif, kamu berada di video yang tepat. Karena kami akan merekomendasikan sejumlah laptop yang menggabungkan keduanya dalam laptop dengan spesifikasi yang mumpuni. Dengan laptop yang andal, kamu tidak hanya dapat mengatasi tugas-tugas berat dan aplikasi desain dengan mudah, tetapi juga merasakan sensasi nyata dari kanvas digital yang responsif semuanya menjadi satu. Langsung saja simak berikut ini rekomendasinya versi Denso Pro. Kita mulai di laptop yang pertama adalah Lenovo Yoga 7 OLED. Laptop hybrid memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya unggul dibandingkan dengan laptop konvensional. Salah satu fitur utamanya adalah kemampuannya untuk menghadirkan 4 mode penggunaan yang berbeda, memberikan fleksibilitas luar biasa kepada penggunanya. Salah satu contoh laptop hybrid untuk kamu para ilustrator ialah Lenovo Yoga 7 OLED. Lenovo Yoga 7 OLED menawarkan kinerja yang sangat mumpuni membuatnya sempurna untuk tugas seperti pengeditan foto dan video. Ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 6800U yang sangat powerful dan RAM sebesar 16GB laptop ini siap untuk menangani tugas-tugas berat dengan lancar. Namun, tak hanya mengandalkan performa kencang, layar laptop ini menggunakan teknologi OLED dengan resolusi 2,8K menciptakan pengalaman visual yang sangat imersif. Dengan refresh rate mencapai 90Hz, tampilan menjadi sangat smooth dan responsif. Pekerjaanmu pun akan semakin ditunjang karena laptop ini mendukung penggunaan stylus Lenovo Digital Pen yang saat berguna untuk pekerjaan gambar dan desain. Bicara soal harga, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 15,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Laptop ini memiliki desain yang sangat inovatif, dengan kemampuan layarnya yang dapat diputar hingga 360 derajat, dan dilengkapi dengan kickstand pada bagian belakang bodinya, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengatur posisi perangkat sesuai kebutuhan. Laptop ini juga disertai dengan aksesoris keyboard yang dapat digunakan secara terpisah. Dalam hal performa, laptop ini dilengkapi dengan CPU Intel Core i9-12900H, serta dukungan memori LPDDR5 sebesar 16GB. Laptop ini mampu menjaga performanya tetap stabil. GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti yang tersemat dalam laptop ini juga memainkan peran penting dalam menyuguhkan grafis terbaik. Keunggulan lain dari laptop ini adalah kemampuannya untuk menciptakan grafis dengan kualitas resolusi WQ-UXGA 3840 x 2400 piksel atau 4K, dengan panel layar yang mendukung Pantone Validate. Hal ini menghasilkan warna yang tajam dan detail yang luar biasa. Laptop ini juga menyematkan teknologi Dolby Vision untuk pengalaman visual yang lebih mengagumkan. Dengan semua fitur ini, laptop ini merupakan pilihan yang sempurna bagi para ilustrator yang menginginkan laptop yang mumpuni untuk pekerjaan mereka. Jika kamu tertarik, laptop ini dibanderol mulai 27 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke rekomendasi selanjutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Lenovo iDapad Duet 5 eTots. Pilihan yang cocok bagi kamu para ilustrator yang menginginkan laptop khusus dengan mobilitas tinggi. Dengan konsep detachable yang inovatif, laptop ini dapat dengan mudah bertransformasi menjadi tablet dengan melepas layarnya dari keyboard. Desainnya yang tipis dan minimalis menjadikannya cocok untuk pekerja kreatif yang sering bepergian. Dengan layar berukuran 12,4 inci, laptop ini didukung oleh prosesor hingga Intel Core i5 generasi ke-12 yang memberikan performa yang sangat andal. RAM sebesar 16GB dan kapasitas penyimpanan sebesar 512GB memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan proyek-proyek kreatif kamu. Laptop ini dilengkapi dengan sistem pendinginan cerdas yang menjaga suhu tetap optimal ketika kamu pakai berjam-jam. Keunggulan lainnya adalah fitur Rapid Charge Express yang memungkinkan pengisian daya yang sangat cepat. Baterainya mampu bertahan hingga 11 jam sementara daya keyboard dapat bertahan hingga lebih dari 28,3 jam. Untuk harganya sendiri, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 14,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di daftar yang keempat ada Asus Vivo Book Slate 13 OLED. Harus diakui bahwa laptop berbasis sistem operasi Microsoft Windows, terutama dengan form factor clamshell, sangat mumpuni untuk menunjang produktivitas kerja. Kehadiran Windows 11 dengan antarmuka yang lebih modern juga meningkatkan pengalaman pengguna dari laptop 2-in-1. Di sisi visual, layar seluas 13,3 inci Full HD-nya sudah menggunakan panel OLED dengan standar tinggi dari Asus. Layarnya memiliki gamut warna 100% sRGB dengan sertifikasi Pantone Validate sehingga diandalkan untuk pembuatan konten kreatif. Laptop ini ditenagi prosesor quad-core Intel Pentium Silver N6000 dengan pemrosesan grafis Intel Ultra HD. Ditopang RAM 8GB LPDDR4X dan penyimpanan internal SSD 256GB. Namun performanya masih mantap untuk gambar-gambar dan buka ilustrator, namun kurang cocok jika kamu berencana edit video atau buka proyek-proyek berat. Namun untuk kaum mahasiswa DKV yang ingin menggabungkan fungsi iPad dengan laptop yang dilengkapi fitur-fitur kekinian mulai dari sensor fingerprint charging USB-C, laptop Slate 13 OLED ini masih bisa dilirik sebagai opsi ramah kantong. Bicara soal harganya, laptop ini dibanderol mulai 9,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang selanjutnya ada Acer Spin 3 Active SP313. Laptop ini juga hadir dengan layar sentuh berjenis convertible yang bisa dilipat hingga 360 derajat. Berkat mekanisme ini, laptop bisa difungsikan dalam mode normal, stand hingga digunakan layaknya tablet yang dapat kamu gunakan saat menggambar. Laptop ini menyajikan kombinasi antara performa dan visual yang mengesankan. Layarnya berukuran 13,3 inci dengan resolusi IPSW QXGA2560 x 1600 menampilkan gambar yang tajam dan detail yang memukau. Dengan teknologi Hybridness LED Budglit TFT LCD, layar ini juga mendukung multitouch dan solusi Pena AES memberikan fleksibilitas untuk penggunaan berbagai alat desain. Di dalamnya, laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 Gen 11 memberikan daya komputasi yang kuat untuk mengatasi tugas grafis yang rumit. Grafis Intel Iris Xe80 EU juga hadir memberikan kemampuan visual yang luar biasa memastikan setiap detail proyek kamu terlihat sempurna. RAM sebesar 8GB LPDDR4X dilengkapi dengan penyimpanan berkapasitas 512GB SSD memungkinkan akses cepat ke file dan proyek. Bicara soal harga, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai 10,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir, ada MSI TIN GF6-3RTX4050. Laptop ini dipersenjatai dengan layar 15,6 inci Full HD yang mendukung refresh rate 144Hz dan teknologi IPS level yang siap menghadirkan pengalaman visual yang baik. Dengan cakupan warna 65% sRGB, layar ini menampilkan warna-warna yang hidup dan detail yang tajam ideal untuk pekerjaan grafis yang memerlukan presisi tinggi. Dalam hal performa, laptop ini mengandalkan prosesor Intel Core i5 Gen 12H series yang kuat. Namun yang benar-benar membuatnya bersinar adalah kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4050. Kartu grafis ini memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan proyek-proyek grafis berat dengan lancar bahkan yang memerlukan rendering 3D. Dan bahkan bisa dikatakan, laptop ini adalah salah satu laptop dengan grafis GeForce RTX 4050 termurah di Indonesia saat ini. Sistem operasinya adalah Windows 11 Home yang dilengkapi pilihan RAM sebesar 8GB atau 16GB serta penyimpanan 512GB SSD. Bicara soal harga, laptop ini bisa kamu dapatkan mulai Rp13,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 6 rekomendasi laptop terbaik untuk para ilustrator versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!